Jadi kalau sholat maghrib, baca Al-Fatihah, walad dolin, ada yang diem sekarang pak? Potongan video Ketua Umum Pansul Gifli Hasan mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI adapun kuyonan tersebut menyangkut Al-Fatihah hingga kerakan sholat. Lantas MUI menyebut kuyonan tersebut hanya untuk kepentingan politik. Dikutip dari Tribun Sulbarhal tersebut disampaikan oleh Wakil Wantim MUI yakni Kiai Haji Muhyiddin Cunaidi. Selesai kuyonan sulhas viral, Muhyiddin langsung memberikan respons tegas. Jika dilihat dari aspek hukum, Muhyiddin mengatakan kuyonan sulhas termasuk dalam kategori menistakan agama. Bahkan ia menyebut sulhas memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Tak hanya itu, Muhyiddin juga menegaskan kelompok pendukung Prabowo Subianto menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Oleh sebab itu pihaknya meminta agar MUI memanggil sulhas untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Diktori sebelumnya, sulhas meluntarkan kuyonan saat acara di Tagarnas APPLSI atau Asosiasi Pedegang Pasar Seluruh Indonesia. Sulhas menyebut ada perubahan di beberapa daerah yang ditemui saat sholat perjamaah. Di antaranya cuma tidak ada yang mengucapkan kata amin setelah imam membacakan surat Al-Fatihah. Lalu saat tahiyat akhir ada yang mengajungkan dua jari. Hal itu dilakukan lantaran saking cintanya dengan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden nomor urut dua.